Hai selamat pagi anak-anak bapak semua semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat kembali lagi kita belajar tentang penjas pada hari ini kita akan membahas soal-soal yang akan muncul nanti di ujian akhir semester tapi saya kecewa dengan hasil ujian bulanan ujian harian kemarin ternyata anak-anak kami itu tidak membaca modul-modul yang Bapak bagi tidak melihat video pembelajaran yang Bapak bagikan selama pembelajaran kita jadi untuk itu anak-anak kami ini saya bagikan video pembahasan soal dan yang akan nanti ini muncul di ujian akhir semester semua soal itu berasal dari modul-modul pembelajaran kita dari pertama hingga terakhir jadi supaya dibaca-baca ulang modul yang ada supaya ditonton ulang video yang ada bagian anak-anak kami nah masuk kita ke pembahasan isi-isi soal yang akan dilaksanakan nanti di akhir bulan atau bulan depan kalau nggak salah yang pertama adalah nomor satu waktu yang digunakan dalam pertandingan sepak bola berapa waktu yang digunakan pada saat bertanding sepak bola A 2 x 35 menit B 2 x 40 menit C 2 x 45 menit dan di 2 x 50 menit yang mana jawabannya adalah C 2 x 45 menit kemudian yang berikut yang nomor 2 menyundul bola dengan baik harus menggunakan bagian apa bagian atas kepala K bagian belakang kepala K leher K atau dahi mana kira-kira menurut anak-anak kami yang cocok yang enak kita gunakan kepala ini untuk mengarahkan bola tersebut yaitu menggunakan dahi yang D kemudian nomor tiga PB PSI adalah induk organisasi dari cabang olahraga apa kalau kita sudah tahu kepanjangan dari PB PSI ternyata kita sudah tahu jawabannya persatuan bola poli seluruh Indonesia di sini apa carilah yang ada ada bola polinya Asana B bola poli C tenis meja dan D adalah pencaksilan jawabannya adalah B bola poli nomor empat tugas dari seorang libero dalam permainan bola poli ini di kelas 7 di kelas 8 udah pernah saya singgung ini apa itu libero dalam permainan bola poli A menerima servis K B melakukan semeska C menghadang serangan K dan D melakukan servis yang mana yaitu adalah menghadang serangan lawan kemudian yang nomor melempar sambil melompat dalam permainan bola basket ini juga sudah pernah ini sebaiknya menggunakan apa melempar sambil melompat bola basket sambil melompat sebaiknya menggunakan apa satu tangankah dua tangankah siku kah pergelakan tangankah yang mana pada saat memegang bola itu menggunakan dua tangan pada saat melemparnya adalah menggunakan satu tangan yaitu jawabannya adalah A satu tangan nomor 6 pertandingan bola basket yang bisa mengambil keputusan siapa yang mengambil keputusan di permainan pertandingan bola basket pelatih kah wasit kah hakim kah atau penitia siapa yaitu adalah wah wasit nomor 7 nomor 7 poin dalam satu babak permainan bulu tangkis adalah berapa angka yang dulu ini permainannya adalah 15 sekarang sudah berubah di rally poin A 21 angka B angka 22 dan C 23 D 24 berapa satu babak dalam permainan bulu tangkis itu adalah 21 itulah dalam satu babak nomor 8 sikap pada saat mendarat yang benar dalam lompat jauh ini ya sikap pada saat mendarat yang benar dalam lompat jauh A tunduk dan pandangan ke depan B berbaring dan melihat ke depan C jongkok dan melihat ke depan dan D berbaring ke lentang dan melihat ke belakang mana jawabannya sikap pada saat mendarat pada saat lompat jauh adalah jongkok dan lihat ke depan nomor salah satu latihan yang bisa menambah daya tahan tubuh ini di kebukaran jasmane salah satu latihan yang bisa menambah daya tahan tubuh A sit up K B tes lari 12 menit K push up K dan pull up mana jawabannya adalah tes lari 12 menit bukan hanya itu saja boleh aja mungkin dengan senam dengan durasi 12 menit atau 15 menit nomor 10 salah satu latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut ini sudah pernah ini apalah latihan kita supaya perut kita ini kuat untuk menambah kekuatan untuk perut itu push up K sit up K pull up K atau back up jawabannya adalah sit up nomor berikut push up push up bermanfaat untuk melatih kekuatan otot apa push up punggungkah dadakah lengan dan bahu atau leher posisi push up adalah tidur tidur telungkup ya jadi push up bermanfaat untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu nomor terakhir pukulan keras menikup ke depan dalam permainan bulu tangkis yang dinamakan apalah pukulan mematikan namanya ini yaitu serpis, lob, smash, atau cup pukulan keras menukit tajam adalah pukulan smash jadi untuk anak-anak kami ini saya berikan hanya 12 dah dulu di video berikutnya nanti saya kasih 13 atau lebih jadi ini 90% soal-soal ini akan muncul nanti di ujian akhir semester jadi demikianlah pembahasan video pembahasan kisi-kisi soal pembahasan soal yang akan muncul nanti di ujian akhir semester anak-anak kami tetap semangat salam sehat jaga kesehatan di rumah supaya bisa nanti dalam keadaan sehat kita setelah tetap muka jangan lupa berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dari negara kita biar bisa kita berjumpa kembali sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih